Pagelaran Sentra Tari Babat Tanah Dermayu digelar di pelataran alun-alun Kabupaten Indramayu selasa malam. Uniknya, Sentra Tari Kolaborasi Tiga Kesenian Berbeda ini diperankan para pejabat pemerintah serta pelajar dan mahasiswa di Indramayu. Tari Topeng Dermayu membuka pagelaran Sentra Tari Kolosal Babat Tanah Dermayu. Pagelaran Sentra Tari Kolosal Penggabungan Tiga Kesenian Tradisional ini Mengisahkan perjalanan sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu yang lahir dari Kerajaan Majapahit hingga berdirinya Indramayu yang sebelumnya bernama Dharma Ayu. Dikisahkan, Raden Arya Wiralodra mendapat mandat dari Raja Majapahit untuk membabat Tanah Indramayu untuk dijadikan sebagai sebuah kerajaan. Dalam perjalanannya, Raden Arya Wiralodra berhasil mengalahkan beberapa pasukan yang datang dari Kerajaan Pejajaran serta Kerajaan Sriwijaya. Hingga akhirnya berhasil menyediakan Dharma Ayu sebagai sebuah kerajaan yang kini menjadi Kabupaten Indramayu. Sejumlah pejabat, pemerintahan seperti camat, kepala dinas dan kepala bagian di Sekretariat Terah, serta pelajar dan mahasiswa Indramayu dilibatkan sebagai pemain. Meski tak berbekal pengalaman menari, namun keseriusan mereka memerankan menari berhasil memukau penonton. Ini ceritanya semacam kaya lorong waktu, jadi Indramayu dulu pernah pada abad kelima sebelum Kerajaan Putai, Indramayu itu sudah ada gitu. Luar biasa sekali, ini hal baru buat saya secara pribadi yang memang tidak mempunyai basic seni sama sekali apalagi tari. Jadi karena diamanatkan untuk menjadi tokoh Raden Bagus Arya Biraodera, saya ingin mencoba apakah saya bisa mampu atau tidak. Sejarah pabat tanah Indramayu sebelumnya hanya diceritakan melalui dialog pembacaan tekst saja. Kini pemerintah Kabupaten Indramayu menyajikannya dengan cara melalui pagelaran sendratari. Tujuannya untuk menarik minat masyarakat, mencintai kesenian tradisional, serta memahami sejarah lahirnya Kabupaten Indramayu. Ini jauh lebih efektif, lebih nyampe, meskipun tanpa ada dialog gitu, tapi dari gerakan, dari monolog sang dalang itu orang tahu lebih melekat di pikiran mereka, lebih hidup daripada sekedar membaca dan ujaran seperti biasanya. Meski dipentaskan hanya dua jam, sendratari yang dikemas dengan menggabungkan tiga kesenian tradisional seperti tari topeng, wayang kulit, serta rudat ini berhasil memberikan suguhan menarik dengan tata panggung dan pencahayaan berkonsep modern. Radesta Bagus melaporkan untuk NET.